ya guys saya penasaran banget nih sama ini nih kue jungkong ada gak sih ini apa karena penasaran kita coba aja dan ini katanya biasanya dimakan itu kalau dingin kalau udah kurang dingin tapi kita coba aja rasanya seperti apa sih oh my god penasaran banget ini dia berlapis-lapis nih ada putih hijau dan hitam coba ya semuanya Hai sekarang saya berada di pasar Legenda dimana kita akan mengaburit sambil buka nombor buka kuasa ya saya dikasih sama kameramen 1000 kira-kira kita bisa beli apa aja dan sebanyak apa ya Ayo ikutin banyak banget ngejaran disini dan rame banget rame banget dua es daud sama es rumput laut kayaknya seger ya untuk buka kuasa kita coba yuk berapa satu lima ribu oh ini berapa dua beli es kubatnya dua ya dua Terima kasih. 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 Dan uang Rp75.000 Ya guys, karena waktunya udah buka nih ya di Batam Kita minumin di Thalia Biar seger Oh my god Susah guys Kita harus Aduh Ini tadi tuh isinya ada cincang Ada hijau, ada apa sih namanya jelly sama ada tafé nya Harganya Rp10.000 tadi Segar sekali guys Ya guys saya penasaran banget nih sama ini nih kue jungkong Ah dikata ga sih ini apa? Karena penasaran kita coba aja ya Dan ini katanya biasanya dimakan itu kalo dingin Nah kalo ini udah kurang dingin Tapi kita coba aja Rasanya seperti apa sih Oh my god penasaran banget Ini dia berlapis-lapis nih Ada putih, hijau dan hitam Kita coba ya Semuanya Keras guys Keras guys Sangat Apa sih bukan keras sih apa namanya? Kayak alat gitu Hmm Hmm Oh saya tau ini apa Ini seperti bubur sum-sum ternyata Teman-teman Mirip banget sama bubur sum-sum Dan jangan-jangan bubur sum-sum kali ya Dan katanya ini dibuat pake tepung beras Dan ini segini Maksudnya 7.000 Tapi kalo kalian beli 3 3 Hanya 20.000 Saya pesen lagi deh Ini yang terakhir nih Namanya TOB Katanya ini Petsamernya Ini namanya Apa Klasik Lime Tea gitu katanya Yang ini Dan yang ini adalah Minggo Yakult Tea Ini harganya 10.000 Dan ini 17.000 Gede ya Teman-teman Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Selamat menikmati Temair